Halo pengguna Skecap, bertemu lagi di channel Aca 3D yang memberikan tutorial-tutorial Skecap untuk Anda. Kali ini kami akan memberikan sebuah trik bagaimana cara menghitung cut and fill atau volume timbunan tanah yang kita rencanakan. Pada contoh ini sudah ada sebuah contoh kontur permukaan tanah yang dibuat menggunakan sandbox. Cara untuk membuat kontur tanah ini tidak kita bahas di sini, Anda bisa lihat di tutorial kami yang lain mengenai sandbox. Berhubung masih berbentuk surface belum ada volumenya, maka kita harus modifikasi menjadi sebuah bentuk solid agar permukaan ini memiliki volume. Bisa kita lakukan dengan memberinya ketebalan yang misalnya dengan cara seperti ini. Ukuran ketebalan tanah bisa sembarang yang penting menjadi sebuah bentuk yang solid. Tandanya dia akan memunculkan volume di tray entity. Lalu kita copy dulu kontur tanah ini dan letakkan di sembarang tempat. Kemudian, hasil kopinya ini kita coba modifikasi sedemikian, sesuai yang kita rencanakan, misalnya menggunakan smooth. Sekarang kita akan bandingkan yang pertama dan kedua, kita tempel dulu keduanya dengan posisi yang saling bertumpuk. Kemudian kita gunakan fitur solid tools dengan pilihan subtrak. Klik dimulai dari tanah yang pertama dulu lalu baru klik tanah yang dimodifikasi. Hasil dari subtrak tadi sedemikian, ini adalah volume fill atau volume tanah yang ditimbun, dan nilai volumenya bisa kita langsung lihat di tray entity info. Inilah hasil volumenya. Caranya juga sama jika Anda menghitung volume cut atau galian. Begitulah trik cara menghitung volume cut and fill. Selamat mencoba semoga bisa membantu pekerjaan Anda. Sampai jumpa di tutorial SketchUp berikutnya, terima kasih.